Dan benua ini juga tidak sederhana. Siaping menyentuh dagunya. Setelah mencari informasi selama lebih dari 10 hari, dia tidak hanya mendapat berita tentang Raja Iblis, tapi juga beberapa informasi tentang benua ini. Faktanya, benua Iblis ini disebut benua abis, dan merupakan benua terbesar di dunia abis. Namun, itu tidak terbentuk secara alami. Tampaknya di era primordial, Raja Iblis memimpin banyak Iblis demigod untuk memindahkan bagian dari benua abis ke tempat ini. Kemudian, mereka membentuk formasi satu demi satu, menyebabkan benua-benua ini menyatu, dan akhirnya membentuk benua abis. Sejujurnya, bahkan Iblis abis di sini tidak tahu seberapa besar benua abis, dan mereka tidak tahu di mana ujung benua ini. Banyak Iblis tidak dapat mencapai ujung benua meskipun mereka menghabiskan seluruh hidup mereka. Terlebih lagi, benua abis sepertinya terus berkembang setiap tahunnya, terus memperluas wilayah daratannya. Oleh karena itu, tempat ini dapat dianggap sebagai pusat dari seluruh jurang maut. Sebagian besar Iblis tingkat sage berkumpul di sini, dan dapat dikatakan bahwa ini adalah markas Iblis abis. Adapun benua Iblis yang pernah dikunjungi siaping sebelumnya, itu sebenarnya adalah tempat yang sangat terpencil, benar-benar pedesaan yang ditinggalkan oleh Iblis, dan hanya beberapa Iblis biasa yang tersisa. Dan karena ini, Iblis-Iblis top yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di benua ini, menyebabkan jumlah dan kekuatan Iblis di dunia abis berkembang pesat, dan semua kekuatan terkonsentrasi bersama. Dapat dikatakan bahwa dunia abis saat ini memiliki kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan kekuatan tersembunyinya jelas melampaui imajinasi berbagai ras, jauh dari apa yang dapat dibandingkan dengan era primordial. Tapi apa maksudnya abis bersembunyi? Siaping penasaran. Meskipun dia telah menanyakan tempat ini selama lebih dari 10 hari, dia tetap tidak dapat menemukannya. Itu mungkin informasi rahasia yang tidak diketahui oleh Iblis lain kecuali para raja abis itu. Lagipula, Iblis abis yang bisa dia hubungi sekarang sebenarnya adalah Iblis tingkat rendah, dan mereka tidak mengetahui informasi rahasia ini sama sekali. Sepertinya jika saya ingin mengetahui informasi rahasia ini, saya harus bergabung dengan organisasi dunia abis, agar saya bisa menyusup ke musuh dan mendapatkan informasi ini. Siaping sedang memikirkan langkah selanjutnya. Dia tahu bahwa meskipun ada banyak kerajaan di benua abis, dan mereka bertarung satu sama lain, ada juga kekuatan di atas banyak kerajaan, dan itu adalah Istana Monster Iblis. Penguasa Istana Iblis Goblin adalah Raja Iblis yang terkenal, dan Istana Cabang Istana Iblis Goblin dapat ditemukan di setiap kerajaan. Namun mereka semua berada dalam posisi netral, memantau pergerakan berbagai kerajaan untuk mencegah kerajaan-kerajaan tersebut terlibat dalam pertempuran hidup dan mati yang menyebabkan masyarakat tidak dapat mencari nafkah dan menderita banyak korban jiwa. Dapat dikatakan bahwa Viendis Demon Palace adalah organisasi penegah hukum yang bertanggung jawab memantau dunia. Iblis jahat elit yang tak terhitung jumlahnya bergabung dengan mereka. Jika ingin mengetahui rahasia abis, cara terbaik adalah bergabung dengan Devil Demon Palace. Menguasai. Suara penatua cacing lubang hitam terdengar di benak Siaping. Ya, ada apa? Apakah rencananya berhasil? Siaping mengangkat alisnya. Itu benar. Setelah lebih dari sepuluh hari kerja keras, kami akhirnya membuka lorong kosong antara dunia jurang neraka dan planet Yan Huang di alam semesta modern, serta benua Suan Huang di alam semesta pusat. Pada saat ini, jika guru bersedia, Anda dapat menggunakan klasik pegunungan dan lautan untuk kembali ke alam semesta modern. Tidak perlu melewati gerbang iblis neraka. Kata tetua cacing lubang hitam dengan penuh semangat. Aku tidak salah menilaimu. Mendengar ini, Siaping tersenyum. Sejujurnya, sejak dia melewati gerbang iblis neraka, dia sangat waspada terhadap gerbang iblis neraka. Dia tidak ingin keberadaannya diketahui oleh gerbang iblis neraka. Lagi pula, jika gerbang iblis neraka memendam niat buruk terhadapnya, mereka bisa membunuhnya kapan saja. Oleh karena itu, dia masih ingin mencari jalan kosong untuk melarikan diri dari gerbang iblis neraka. Dan satu-satunya yang bisa melakukan ini adalah cacing lubang hitam, yang bakat bawaannya di luar angkasa adalah yang terbaik di alam semesta. Sejak Chong Xiaokian maju ke alam sempiternal, sesepu cacing lubang hitam yang terjebak di alam kesengsaraan petir juga maju ke alam sempiternal. Dapat dikatakan bahwa ras cacing lubang hitam sekarang memiliki puluhan tetua alam sempiternal. Hal ini juga sangat meningkatkan kekuatan mereka, memungkinkan mereka menggali lorong kosong yang lebih stabil, tersembunyi, dan kuat. Sebelum maju ke alam sempiternal, cacing lubang hitam ini mungkin tidak akan mampu menggali lorong kosong yang menghubungkan dunia abis dan alam semesta modern. Tapi setelah maju ke alam abadi, itu benar-benar berbeda. Oleh karena itu, setelah lebih dari 10 hari kerja keras, seluruh ras cacing lubang hitam akhirnya menggali beberapa lorong kosong yang menghubungkan alam semesta modern dan dunia abis. Terima kasih atas pujiannya, Guru. Inilah yang harus kami lakukan. Banyak tetua cacing lubang hitam yang sangat bersemangat dan bahagia. Sejujurnya, mereka sudah lama menumpang di pegunungan dan lautan klasik, tapi mereka tidak pernah bisa melakukan apapun untuk tuan mereka. Hal ini membuat mereka merasa sangat malu. Sekarang mereka akhirnya bisa membantu, mereka merasa bahwa mereka akhirnya berguna. Baiklah, aku mengerti. Kalian bisa kembali dulu. Ingatlah untuk menjaga lorong-lorong kosong ini dengan baik. Jangan biarkan orang lain menemukannya. Siaping melambaikan tangannya. Sebenarnya, meski Cong Xiaokian sedikit tidak berguna, bawahannya masih sangat cakep. Seperti yang diharapkan dari salah satu makhluk terbaik di alam semesta dengan bakat bawaan di luar angkasa, mereka dapat dengan mudah menggali lorong kosong yang menghubungkan dunia abis dan alam semesta modern. Di era primordial, ras cacing lubang hitam menjadi sasaran dan dimusnahkan karena kemampuan mereka ini. Tentu saja, ini termasuk ras iblis neraka. Jangan khawatir, Guru. Lorong kosong yang digali oleh ras cacing lubang hitam kita tidak mungkin ditemukan oleh ras lain. Benar. Lorong-lorong kosong ras cacing lubang hitam kita telah dipenuhi dengan teknik spasial rahasia ras cacing lubang hitam. Lorong-lorong itu tersembunyi di kedalaman ruang waktu. Bahkan orang suci yang tak terkalahkan pun akan kesulitan menemukannya. Itu benar. Bahkan jika mereka ditemukan, lorong-lorong kosong ini sangat kokoh. Begitu musuh menyerang, kita akan segera mengetahuinya. Pasti tidak akan ada kecelakaan apapun. Yakinlah Guru, tentang kualitas konstruksi cacing lubang hitam kami. Pasti tidak akan ada kecelakaan. Banyak tetua cacing lubang hitam yang penuh percaya diri karena ini adalah spesialisasi mereka. Mereka terkenal bahkan di seluruh alam semesta. Bahkan di tempat yang sering terjadi badai spasial, mereka dapat menggali jalur ruang waktu yang stabil. Hem, lumayan. Siaping sangat puas. Dengan lorong-lorong kosong ini, ia dapat kembali ke alam semesta modern kapan saja. Bahkan jika sesuatu yang tidak terduga terjadi, dia akan bisa melarikan diri tanpa dicegat oleh Raja Neraka. Dapat dikatakan bahwa dia sekarang berada dalam posisi yang tak terkalahkan. Bahkan jika dia menyebabkan masalah besar di dunia abis, tidak ada iblis yang bisa melakukan apapun padanya. 2722. Suara mendesing. Dengan sangat cepat, suara para tetua cacing lubang hitam menghilang saat mereka kembali ke dunia klasik pegunungan dan lautan. Baiklah, karena aku sudah menyiapkan jalan keluarnya, sekarang saatnya mencari kesempatan untuk bergabung dengan monster Demon Hall. Siaping menyentuh dagunya. Sejujurnya, tidak mudah untuk bergabung dengan monster Demon Hall. Pertama, seseorang harus memiliki latar belakang yang bersih dan setan yang dapat menjaminnya. Ini akan mencegah banyak orang bergabung dengan monster Demon Hall dengan motif tersembunyi. Kedua, seseorang harus kuat dan cukup berbakat untuk bergabung dengan monster Demon Hall. Setiap tahun, banyak iblis yang ingin bergabung dengan monster Demon Hall, tetapi hanya satu dari sepuluh ribu yang bergabung. Bisa dibayangkan betapa sulitnya itu. Bahkan jika Siaping ingin berubah menjadi iblis dan bergabung dengan monster Demon Hall, itu akan sangat sulit. Pertama, dia harus membuktikan bahwa latar belakangnya bersih. Sepertinya satu-satunya hal yang bisa kulakukan sekarang adalah membunuh iblis dari istana monster iblis dan menggantinya sepenuhnya. Dengan begitu, aku bisa bergabung dengan istana monster iblis tanpa ada yang menyadarinya. Siaping mengingat kembali warisan dewa iblis sejati yang telah diperolehnya. Salah satu kekuatan terpentingnya adalah mengubah kebohongan menjadi kebenaran. Itu bisa mengubah kebohongan menjadi kebenaran, dan bisa mengubah identitas palsunya menjadi kenyataan. Dengan cara ini, tidak ada iblis yang dapat mendeteksinya, karena ini adalah kekuatan dewa iblis. Tentu saja, kemampuan ini ada batasnya. Orang yang ingin dia gantikan tidak mungkin lebih kuat darinya. Kalau tidak, dia tidak akan mampu melakukannya. Ini adalah batas kemampuannya. Sebenarnya, jika dia bisa menggantikan iblis pesilat setengah dewa, itu akan sangat bagus. Dia akan menghemat banyak tenaga dan dia akan bisa mendapatkan rahasia intinya. Namun kenyataannya, dia tidak bisa melakukan itu sekarang. Akan sangat bagus jika dia bisa menggantikan makhluk di bawah alam kuno abadi. Tapi bagaimana cara menemukan iblis dari Monster Demon Hall untuk membunuh dan menggantikannya? Siaping menyipitkan matanya. Sebenarnya, hanya ada sedikit setan di Monster Demon Hall. Mereka kuat dan pergerakan mereka tidak dapat diprediksi. Setan biasa tidak akan mempunyai kesempatan untuk bertemu dengan mereka. Dia telah tinggal di sini selama lebih dari 10 hari dan telah melihat banyak setan dari Monster Demon Hall. Kadang-kadang, dia bertemu mereka, tetapi mereka sedang terburu-buru dan dia tidak punya waktu untuk menyerang. Apakah aku harus pergi ke dekat Monster Demon Hall dan menunggu? Siaping tahu bahwa ada cabang istana iblis Viendis di kota ini, dan kota ini dapat dianggap sebagai ibu kota sebuah kerajaan. Setan jahat yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di sini, dan wilayahnya sangat luas dan tidak terbatas. Cabang istana iblis Viendis ini sepertinya terletak di dekat istana kerajaan. Itu ditutupi oleh banyak susunan yang membatasi dan iblis jahat biasa bahkan tidak bisa mendekatinya. Para penjaga istana iblis Viendis mungkin akan menginterogasi mereka jika mereka berada dalam jarak 50 km dari istana iblis Viendis. Hah! Pada saat itu, Siaping, yang sedang duduk di kedai minuman, merasakan ada gang kecil tidak jauh dari sana. Tampaknya ada ratusan susunan pembatas yang dipasang di sekitarnya, menyelimuti kekosongan di sekitarnya. Gang itu segera ditutup, sekalipun terjadi sesuatu di dalam, tidak akan terdengar dari luar. Tentu saja, tidak mungkin formasi terbatas seperti itu menghentikan pengintaian di fine sense-nya. Dong! Dengan sebuah pemikiran, perasaan ilahinya secara diam-diam menembus formasi yang membatasi. Segera, dia melihat lebih dari selusin setan berpakaian hitam berdiri di gang, memancarkan aura jurang yang menakutkan. Ada iblis muda yang jahat tergeletak di tanah. Saat ini, dia tampak terbaring di genangan darah dan kehilangan semua tanda kehidupan. Iblis jahat dari istana iblis jahat Merasakan setan-setan berbaju hitam ini, murid-murid Siaping menyusut. Dia bisa melihat sekilas bahwa iblis-iblis ini mengenakan seragam resmi istana iblis Viendis. Selain iblis jahat dari istana iblis-iblis, tidak ada iblis jahat lain di seluruh kota yang berani mengenakan seragam seperti itu. Kalau tidak, itu akan dianggap sangat tidak menghormati istana iblis jahat. Hukuman paling berat adalah kematian atau penjara selama puluhan ribu tahun. Hukumannya sangat berat. Tidak banyak iblis jahat yang berani berpura-pura menjadi anggota istana iblis-iblis. Menarik! Apakah mereka berhadapan dengan pengkhianat? Atau ada konflik internal? Siaping menyentuh dagunya. Dia juga merasakan bahwa iblis muda jahat yang mati itu juga merupakan anggota istana iblis jahat. Namun, dia tidak tahu mengapa dia dibunuh oleh anggota istana iblis Viendis lainnya. Apakah dia mati? Kata salah satu iblis berbaju hitam. Ya, dia sudah mati. Bahkan jiwanya telah kita hancurkan. Bahkan abis pun tidak bisa menyelamatkannya. Kata iblis jahat berbaju hitam lainnya. Itu bagus. Austin Bodo itu benar-benar berani meletakkan tangannya di atas mawar terindah di cabang Rock Demon City kita, Monica. Dia benar-benar tidak tahu apa yang baik untuknya. Dia tidak tahu bahwa tidak semua wanita bisa disentuh oleh dia. Karena dia melebih-lebihkan dirinya sendiri, dia harus mati. Iblis jahat berbaju hitam mencibir. Apa yang kita lakukan sekarang? Haruskah kita menghancurkan mayatnya? Dengan begitu, tidak akan ada yang tahu kalau kita yang melakukannya. Tidak. Menghancurkan mayat tidak akan mencapai efek membunuh ayam untuk menakut-nakuti monyet. Apalagi dia diracuni oleh racun penghancur jiwa yang kami kembangkan. Racun ini diam dan menghancurkan jiwa tanpa meninggalkan jejak apapun. Tidak ada seorang pun akan dapat mengetahui bagaimana dia meninggal. Benar. Itu hanya Austin. Dia tidak punya dukungan apapun. Bahkan jika dia mati, siapa yang akan membalaskan dendamnya? Tetapi bagaimana dengan Monica? Jika dia mengetahui hal ini, bukankah dia akan marah besar dan membakar kita? Tenang saja. Aku mengenal Monica dengan baik. Dia wanita yang dingin dan tidak berperasaan. Dia tidak akan meneteskan air mata sedikitpun meski dia tahu Austin sudah mati. Para pria di sekitarnya bagaikan sekumpulan ikan emas di sungai. Austin belaka tidak berarti apa-apa bagi mereka. Monica hanya mempermainkannya. Itu benar. Tapi, Austin benar-benar tidak beruntung. Dia hanya dipermainkan oleh Monica, tapi dia membayar harganya dengan nyawanya. Sungguh menyedihkan. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan kami. Kami hanya mengikuti perintah. Tidak menjadi cukup kuat adalah sebuah dosa di dunia neraka. Hanya masalah waktu sebelum dia dibunuh oleh iblis jahat kuat lainnya. Ayo pergi. Mungkin akan ada iblis jahat yang lewat sebentar lagi. Kita harus menghapus formasi susunan yang membatasi ini sesegera mungkin. Jangan sampai beberapa iblis jahat menemukan sesuatu yang mencurigakan dan mendapat masalah. Setan-setan jahat berbaju hitam ini berdiskusi dengan sungguh-sungguh. Mereka bergerak sangat cepat dan terlatih dengan baik. Dalam beberapa tarikan napas, semua jejak kejahatan telah hilang. Bahkan pemandangan ruang dan waktu pun sepenuhnya terdistorsi. Tak lama kemudian, mereka menghilang dari gang, hanya menyisakan mayat iblis muda yang jahat. Astaga! Pada saat ini, kekosongan di atas gang terdistorsi dan sesosok tubuh keluar. Itu adalah Xia Ping. Dia datang ke hadapan mayat iblis muda yang jahat. Menarik. Aku sedang memikirkan cara menemukan iblis jahat dari istana iblis-iblis untuk menggantikannya. Bukankah iblis muda jahat yang sudah mati ini adalah kandidat terbaik? Xia Ping mengusap dagunya. Ia merasa peruntungannya malam ini cukup bagus. 2723 Keberadaan, ganti. Tubuh Xia Ping bergetar saat dia menyalurkan otoritas dewa setan sejati. Dengan tubuhnya sebagai pusat, radius ratusan ribu tahun cahaya sepenuhnya diselimuti oleh otoritas ini. Segera, sosoknya perlahan berubah menjadi iblis muda yang tergeletak di tanah. Baik itu penampilan, sosok, aura, garis keturunan, atau jiwanya, semuanya menjadi sama persis. Mayat di tanah sepertinya telah sepenuhnya dilahap oleh kekuatan dewa iblis sejati. Ia berubah menjadi ketiadaan dan lenyap tanpa bekas, seolah tak pernah ada di dunia ini. Apakah aku mengganti iblis ini begitu saja? Mata Xia Ping berbinar. Dia menyadari bahwa kekuatan dewa iblis sejati tidak hanya mengubah penampilannya menjadi penampilan pihak lain. Sebaliknya, dia telah sepenuhnya menggantikan pihak lain. Dia juga telah sepenuhnya mewarisi benang karma pada iblis muda itu. Dia bisa dengan mudah mengubah persepsi setan lain. Bahkan sage yang tak terkalahkan pun tidak akan bisa mendeteksi sesuatu yang mencurigakan. Suara mendesing gelombang. Seketika, dia menyadari bahwa benang karma yang tak terhitung jumlahnya mengirimkan sejumlah besar informasi kepadanya dari kedalaman kehampaan. Ini adalah kenangan dari iblis muda ini. Meski sudah meninggal, kenangan tersebut masih tersembunyi di kedalaman ruang dan waktu. Tersembunyi di benang karma. Sekarang, dia juga mewarisi semua kenangan ini. Ini. Saat ini, Xiaoping terkejut. Dia merasa telah meremehkan kekuatan dewa iblis sejati. Kekuatan untuk menggantikan orang lain tidak sesederhana yang dia bayangkan. Bukan hanya sosok, penampilan, dan jiwanya saja yang berubah menjadi penampilan orang lain. Bahkan ingatan jiwanya telah sepenuhnya diwariskan. Seolah-olah dia sendiri adalah iblis sejati dan sangat akrab dengan jurang neraka. Jika dia tidak menjaga jati dirinya, dia akan mengira bahwa dia adalah iblis muda ini. Austen. Dapat dikatakan bahwa dia telah sepenuhnya berubah menjadi Austen. Baik itu garis keturunan, penampilan, atau ingatan, dia tidak berbeda dengan Austen yang asli. Tentu saja, tidak ada cara untuk mengubah kepribadian dan tindakannya. Ini adalah hal-hal yang telah terukir di lubuk jiwa Xiaoping. Namun, ini tidak menjadi masalah. Karena kekuatan dewa iblis sejati, bahkan jika dia telah mengubah kepribadiannya, iblis lain yang pernah melakukan kontak dengan Austen akan merasa itu wajar dan tidak merasa canggung. Ini adalah kekuatan dewa setan sejati. Aku mengerti, ini adalah bunga iblis dari alam abadi. Xiaoping mengusap dagunya. Pada saat ini, dia juga memahami kekuatan iblis muda yang jahat, Austen. Bentuk aslinya adalah iblis bunga, iblis jahat yang lahir dari bunga langka di abis. Iblis jahat semacam ini berspesialisasi dalam kekuatan pesona. Tubuh mereka dapat mengeluarkan segala macam wawangian luar biasa yang dapat dengan mudah disukai iblis jahat lainnya. Di saat yang sama, mereka juga sangat tampan. Beberapa orang akan mengatakan bahwa ada ras iblis yang tak terhitung jumlahnya di abis, dan penampilan mereka juga sangat aneh. Tidak ada estetika umum. Namun, setan bunga berbeda. Ia mengandalkan aromanya untuk menangkap kehidupan semua ras. Indra sentuhan seperti aroma melampaui segalanya dan dapat dengan mudah menangkap niat baik lawan jenis yang tak terhitung jumlahnya. Oleh karena itu, ia dengan mudah memenangkan hati putri master istana iblis kota setan batu, Monika. Begitu saja, keduanya menjadi pacar. Bahkan menggunakan hubungannya dengan Monika untuk bergabung dengan monster Demon Palace dan menjadi salah satu anggotanya. Meski posisinya tidak terlalu tinggi, namun kehidupannya lancar. Terlebih lagi, dengan bantuan Monika, dia bisa dianggap mengalami kemajuan pesat di istana iblis-iblis. Hidupnya berkembang, dan dia sangat riang. Namun, ketika iblis jahat lainnya dari istana monster iblis mengetahui hal ini, mereka semua dipenuhi rasa cemburu. Mereka mengira Austin hanyalah seorang bocah lelaki cantik, iblis jahat yang mengandalkan seorang wanita untuk naik pangkat. Malam itu, beberapa tembakan besar telah menginstruksikan beberapa setan jahat untuk membunuh Austin, secara diam-diam membunuhnya di sebuah gang. Meskipun Austin berspesialisasi dalam kekuatan pesona, sebagai iblis bunga, kekuatan tempurnya tidak sekuat itu. Dia sama sekali bukan tandingan iblis jahat lainnya. Pada akhirnya, dia terbunuh dalam sekejap. Sungguh orang yang menyedihkan. Karena kurangnya kekuatan, dia akhirnya menggoda seorang wanita yang tidak seharusnya dia miliki. Namun, identitas anak ini kebetulan cocok. Siaping mengusap dagunya. Mungkin, aku bisa menggunakan identitas orang ini untuk segera meningkatkan statusku di istana monster iblis. Melalui itu, aku akan bisa mengetahui lebih banyak informasi tentang abis. Sejujurnya, dia merasa identitas Austin ini tidak buruk. Karena statusnya sebagai flower demon, dia secara alami sangat lemah. Dia tidak memiliki orang tua dan dukungan, jadi dia diintimidasi oleh orang lain. Itu sebabnya dia tidak punya teman. Yang dia lakukan hanyalah bergaul dengan berbagai setan jahat perempuan dan sering dikejar oleh setan jahat laki-laki kuat lainnya. Bisa dibilang flower demon Austin ini sudah terkenal kejam. Faktanya, dia bukanlah iblis jahat dari kota batu iblis. Dia datang dari tempat lain untuk mencari perlindungan di sini. Namun, dia tidak menyangka bahkan setelah datang ke tempat ini, dia tetap tidak bisa lepas dari kematian. Sayangnya, status orang ini terlalu rendah. Dia tidak berhak mendapatkan terlalu banyak informasi. Siaping berkata dengan menyesal. Awalnya, dia ingin menggunakan kesempatan ini untuk mengetahui lebih banyak tentang invasi abis ke alam semesta modern. Namun, flower demon Austin ini benar-benar idiot. Dia hanya ingin menggoda wanita sepanjang hari. Dia sama sekali tidak tertarik pada hal-hal seperti itu. Itu sebabnya dia tidak bisa mendapatkan informasi berguna apapun dari ingatan Austin. Namun, kekuatan flower demon tampaknya tidak sesederhana itu. Siaping menyentuh dagunya. Ketika dia berubah menjadi iblis bunga, dia secara alami tidak hanya berubah menjadi penampilan pihak lain. Pada saat yang sama, dia juga mewarisi garis keturunan dan kekuatan flower demon. Dia menyadari bahwa bunga setan sepertinya adalah bunga istimewa di jurang neraka. Itu disebut bunga jurang neraka. Itu memancarkan aroma khusus yang tak ada habisnya yang memiliki daya tarik fatal bagi semua makhluk hidup di dunia, termasuk iblis jahat. Kekuatan semacam ini sangat kuat jika digunakan dengan benar. Namun, jelas sekali bahwa flower demon Austin ini telah menyanyiakan bakatnya dan menggunakannya untuk menggoda para gadis. Ada enam indera di dunia. Pendengaran, penglihatan, pengecapan, penciuman, sentuhan, dan indera ke-6. Setiap indera sangatlah penting. Semuanya merupakan elemen penting bagi kehidupan untuk memahami dunia. Jika saya dapat mengendalikan enam indera, sentuh, aku bisa mengendalikan semua makhluk hidup. Siaping menyipitkan matanya. Dia merasa bahwa dia saat ini sedang tenggelam dalam penggunaan kekuatan garis keturunan iblis bunga. Seolah-olah bau segala sesuatu di dunia ini berada di bawah kendalinya. Terlebih lagi, bau ini adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat ditahan oleh hukum waktu, hukum ruang angkasa, hukum penciptaan, dan hukum dunia. Itu meresap ke setiap ruang waktu dan ada di mana-mana. Menarik, apakah ini dunia penciuman? Mata Siaping menunjukkan secercah cahaya. Dia sangat bersemangat. Dia bisa mengendalikan bau seperti bernapas. Bau yang tak terhitung jumlahnya di dunia berada di bawah kendalinya. Dia bisa mengendalikan mereka sesuka hati. Ini adalah aroma kegembiraan, kesedihan, kesakitan, kekotoran, kegembiraan. Bau yang tak terhitung jumlahnya saling terkait satu sama lain, membentuk dunia penciuman. 2724 Terlebih lagi, Siaping merasakan bahwa ketika setiap aroma mencapai titik ekstrim, ia akan mengalami perubahan luar biasa, membentuk domain unik yang dapat mengendalikan emosi makhluk hidup dan menyebabkan musuh jatuh ke dalam ilusi aroma. Aroma itu nyata, tapi bisa juga ilusi. Siaping menyipitkan matanya. Dia menyadari bahwa kekuatan garis keturunan iblis bunga sepertinya melengkapi penjelasan ilusi sejati yang dia kembangkan. Ada perasaan bahwa mereka saling melengkapi. Jika dia menggunakan kekuatan ilusi dan mendukung kekuatan iblis bunga untuk mengendalikan aroma, dia akan mampu menyebabkan musuh jatuh ke dalam ilusi yang tak ada habisnya, sehingga mustahil bagi mereka untuk melarikan diri. Tampaknya pada saat ini, kekuatan ilusi juga memiliki petunjuk tentang kenyataan dan akan berevolusi ke alam tertinggi untuk mengubah ilusi menjadi kenyataan. Dia merasa bahwa penggunaan kekuatan garis keturunan bunga iblis untuk mengendalikan aroma terlalu bermanfaat untuk pengembangan ilusinya. Seolah-olah hal itu telah meningkatkan dunia ilusinya ke tingkat yang baru. Pantas saja anak ini bisa bermain-main di dunia habis dan menarik cinta wanita yang tak terhitung jumlahnya. Ternyata itu semua karena kekuatan garis keturunan Flower Demon. Ia bisa dengan leluasa mengontrol aroma dan kekuatan hormon. Siaping tersenyum. Saat ini, dia sudah memahami misteri kekuatan garis keturunan. Perlu diketahui bahwa alasan mengapa pria dan wanita tertarik satu sama lain adalah karena ketertarikan hormon mereka. Jika hormon pria kuat, dia akan menarik lebih banyak wanita dan disukai lebih banyak wanita. Ketika mencapai tingkat tertentu, dia tidak akan bisa melepaskan diri. Tentu saja, kekuatan ini tidak hanya mampu menarik perhatian perempuan, tapi juga laki-laki. Bahkan semua makhluk hidup di dunia pun akan tertarik dengan kekuatan hormon. Ini berawal dari sifat makhluk hidup. Itu adalah naluri yang ada di dalam garis keturunan yang tidak bisa ditekan. Kekuatan ini luar biasa. Jika setan bunga ini maju ke alam tak terkalahkan, saya khawatir itu pasti akan menyebabkan kekacauan di dunia. Saya tidak tahu berapa banyak nyawa yang akan hilang. Siaping kagum. Semakin dia mengembangkan kekuatan garis keturunan, semakin dia menyadari bahwa garis keturunan Flower Demon sangat tidak biasa. Jika ia bisa berevolusi sepenuhnya, ia pasti akan menjadi iblis tingkat setengah dewa yang dapat mendominasi dunia. Selama Flower Demon menggunakan kekuatan hormon, ia dapat dengan mudah mendapatkan bantuan dari semua makhluk hidup di dunia. Bahkan bisa membuat orang-orang yang sujud di kakinya melakukan apa saja tanpa ragu, meski harus melewati air dan menginjak api. Kekuatan ini tidak hanya dapat mengendalikan segala sesuatu di dunia, tetapi juga dapat menciptakan ilusi pada makhluk hidup, membuat mereka hampir tidak dapat melepaskan diri dan menundukkan musuh tanpa berperang. Untungnya, Flower Demon terbunuh. Kalau tidak, jika ia menjadi dewasa sepenuhnya, itu akan menjadi keberadaan yang menakutkan. Dalam sekejap mata, saat Siaping mengendalikan kekuatan garis keturunan bunga iblis, langit berangsur-angsur menjadi cerah. Nah, segera, hari sudah pagi. Nah, kapan kejadiannya? Apa ini sudah pagi? Bagaimana bisa secepat itu? Tampaknya ketika saya berkultivasi, saya benar-benar tidak dapat merasakan berlalunya waktu. Siaping menyipitkan matanya, dia merasakan seberkas sinar matahari turun dari langit. Itu sedikit menyilaukan, dia meregangkan pinggangnya, lupakan saja, aku akan dengan hati-hati mempelajari kekuatan garis keturunan bunga setan di masa depan, sekarang mari kita kembali ke istana iblis terlebih dahulu. Semua anggota istana iblis mengerikan pada dasarnya tinggal di istana iblis mengerikan. Mereka memiliki tempat tinggal sendiri, dan juga dijaga ketat. Ada formasi pembatas di mana-mana, jadi tidak akan ada kecelakaan. Tentu saja, Flower Devil Austin juga tinggal di sana. Awalnya, dia telah tinggal di istana iblis mengerikan. Sayangnya, tadi malam, dia ditipu dan meninggalkan istana iblis mengerikan. Pada akhirnya, dia disergap dan dibunuh di sebuah gang. Namun, jika Flower Devil Austin tidak mati, Siaping tidak akan menerima tawaran seperti itu. Astaga! Dengan ingatan Flower Devil Austin, Siaping pergi ke istana iblis mengerikan kota setan batu dengan mudah. Austin, kamu, kamu sebenarnya tidak mati. Seketika, ketika beberapa penjaga iblis mengerikan di pintu masuk istana iblis mengerikan melihat Siaping muncul, mereka terkejut. Mereka melebarkan mata seolah-olah baru saja melihat hantu. Tidak ada yang bisa membayangkan keterkejutan yang mereka rasakan saat ini. Tidak mati. Mengapa saya mati? Apakah kamu tahu sesuatu? Siaping memandang beberapa penjaga iblis mengerikan dengan senyum tipis. Dia juga tahu bahwa Flower Devil Austin tampaknya tidak populer di istana iblis mengerikan. Entah berapa banyak iblis mengerikan yang iri padanya, dan mereka semua ingin dia mati. Dan para penjaga iblis mengerikan ini mungkin mendengar berita secara rahasia, dan mereka bahkan mungkin menjadi bagian dari rencananya. Mereka tahu Austin akan dibunuh, jadi mereka sangat terkejut melihat Austin kembali hidup. Tidak, tidak ada apa-apa. Kami tahu segalanya. Hanya saja ada rumor kalau kamu mengalami kecelakaan. Beberapa penjaga iblis mengerikan sangat malu dan bersalah. Mereka menoleh ke kiri dan ke kanan, berusaha menutupi kesalahan lidah mereka. Mereka tidak mungkin mengatakan bahwa mereka telah menerima kabar bahwa Austin telah meninggal, bukan. Namun, Austin muncul di hadapan mereka dengan penuh semangat. Tidak ada yang lebih mengejutkan dari ini. Buka pintunya. Aku lelah sepanjang malam, dan aku ingin kembali dan istirahat. Bolehkah? Siaping berkata sambil tersenyum. Tidak, tidak masalah. Tentu saja tidak masalah. Mendengar ini, salah satu penjaga iblis mengerikan mengangguk dan membungkuh. Dia dengan cepat mundur dan membuka pintu istana iblis mengerikan. Dan sosok siaping melintas, dan dia dengan cepat menghilang di depan para penjaga iblis mengerikan ini. Apa yang sedang terjadi? Dia hanyalah seorang gigolo, pria yang hidup dari seorang wanita. Mengapa kamu membungkuh padanya? Kamu gila. Iblis mengerikan di samping berkata dengan tidak percaya. Ini? Ini? Aku tidak tahu apa yang terjadi sekarang. Pada saat itu, aku sepertinya melihat Raja Jurang muncul di hadapanku, dan tanpa sadar aku merasa takut. Ini sungguh aneh. Aku tidak merasakan perasaan seperti itu saat melihat Flower Devil Austin sebelumnya. Mengapa ini terjadi sekarang? Iblis mengerikan itu juga tidak percaya. Dia bahkan tidak tahu apa yang baru saja dia lakukan. Tampaknya pada saat itu juga, dia telah mengembangkan rasa hormat pada Austin dan tidak berani menatap matanya. Sepertinya Austin bukanlah karakter yang sederhana. Kami telah meremehkannya sepenuhnya. Demon Monstrous tua di sampingnya menyipitkan matanya dan menunjukkan ekspresi penuh perhatian. Pemimpin, apa maksudmu? Beberapa penjaga iblis mengerikan bertanya dengan rasa ingin tahu. Pikirkanlah, tadi pagi ada berita bahwa Austin mengalami kecelakaan dan meninggal di luar. Tapi sekarang, Austin tiba-tiba kembali. Mengapa berita seperti itu bisa muncul? Jelas sekali bahwa beberapa iblis mengerikan telah mencoba membunuh Austin dan mengira dia telah membunuh Austin. Tanpa diduga, Austin berhasil melarikan diri dan kembali hidup. Dari sini kita dapat melihat bahwa Austin tidak sesederhana yang kita kira. Dia sangat tidak terduga. Kata iblis mengerikan tua dengan suara yang dalam. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Beberapa penjaga iblis mengerikan bertanya dengan cemas. Bertingkahlah seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Kedua belah pihak adalah orang-orang hebat, dan kita tidak bisa terlibat di dalamnya. Aku sudah menjadi penjaga di istana iblis-iblis selama bertahun-tahun, dan aku masih hidup karena satu hal. Berpura-pura tuli dan bisu. Kata iblis mengerikan tua dengan acuh-ta'acuh. 2725 Kota Batu Setan, Istana Monster Setan, sebuah rumah besar. Pada saat ini, Siaping telah kembali ke rumahnya di Monster Demon Palace. Ini adalah rumah mewah yang menempati area seluas lebih dari 100 hektare. Ada puluhan kamar tamu, kolam renang, taman, dan berbagai macam ruang budidaya. Bahkan ada pembantu dan penjaga. Itu seperti sebuah istana, itu sangat mewah. Bahkan rumah seperti itu memiliki level yang sangat tinggi di Monster Demon Palace. Iblis-iblis abadi biasa tidak akan bisa tinggal di rumah seperti itu. Rumah dengan tiga kamar dan dua ruang tamu sudah lumayan. Perawatannya juga sangat baik. Biasanya, Flower Devil Austin hanyalah iblis jahat dari alam abadi. Dia baru saja bergabung dengan Monster Demon Palace belum lama ini dan belum memberikan kontribusi apapun. Tidak mungkin dia tinggal di rumah seperti itu. Namun, dia telah berhubungan dengan Monica, putri dari kepala balai cabang Monster Demon Palace di Rock Demon City. Dengan koneksi Monica, dia bisa tinggal di tempat ini secara terbuka. Faktanya, Monica memiliki total 10 rumah mewah seperti ini. Dia hanya menganugerahkan salah satu rumah mewah ini kepada Austin. Saat ini, Siaping akhirnya mengerti mengapa Austin begitu dibenci. Iblis-iblis abadi yang lemah yang tidak memberikan kontribusi apapun sebenarnya menikmati perlakuan seperti itu di Istana Monster Iblis. Bisa dibayangkan kebencian dan ketidakpuasan iblis jahat lainnya. Terutama bagi para iblis jahat yang mengira mereka telah melakukan banyak kerja keras. Ketika mereka melihat perlakuan Austin, mereka semua ingin mencabik-cabiknya. Mereka mengira dia hanyalah anak laki-laki yang cantik. Dia hanya berhubungan dengan seorang wanita, namun dia diperlakukan lebih baik dari mereka. Akan aneh jika mereka yakin. Menguasai. Ketika banyak pelayan dan penjaga rumah melihat Siaping kembali, mereka semua terkejut. Ini karena mereka telah mendengar berita bahwa Austin meninggal di luar, dan berita itu menyebar dengan cepat, sehingga mereka percaya bahwa itu benar. Tapi sekarang, dia kembali hidup. Sungguh sulit dipercaya. Namun, sebagai pelayan, mereka masih menahan keterkejutan di hati mereka. Mereka tidak berani menunjukkan emosi apapun, karena takut mengecewakan tuannya. Bagaimanapun, tuan mereka memiliki kekuatan untuk membunuh mereka. Setan jahat lainnya bisa meremehkan Austin, tapi mereka tidak bisa. Mereka bahkan tidak bisa menunjukkannya. Mem. Siaping menganggup dengan arogan, tidak berencana berbicara dengan para penjaga dan pelayan ini. Tapi bagi para pelayan ini, ini adalah hal yang biasa. Austin memang iblis, dan mereka sudah lama terbiasa dengannya. Mereka bahkan menganggap itu adalah hal yang sangat normal. Austin. Saat itu, serangkaian suara tajam terdengar dari luar mansion. Kemudian, sekelompok besar iblis jahat masuk dari luar mansion. Mereka sepertinya memperlakukan tempat ini seperti rumah mereka sendiri. Hah. Siaping mengangkat alisnya. Ia langsung melihat seorang wanita setinggi 1,9 meter, langsing, dan i berjalan mendekat. Dia memiliki semua bagian yang seharusnya dimiliki seorang wanita, dan dia sangat luar biasa. Seluruh tubuhnya memancarkan aura feminin yang kuat. Dia memiliki wajah yang sempurna, mata seperti mata air, dan sepasang tanduk setan di kepalanya. Tubuhnya tampak diselimuti cahaya bulan, dan auranya tak terduga. Ini adalah iblis di puncak alam kuno. Monica Setan Bulan. Dia segera mengenali iblis wanita cantik ini sebagai Mundiman Monica yang legendaris. Dia adalah bunga dari kota setan batu, mawar dengan duri yang diinginkan oleh banyak setan jahat laki-laki. Pada saat yang sama, dia juga satu-satunya putri dari Master Subaula Kota Iblis Batu, Tetua Istana Iblis, Raja Iblis Malam. Rangkaian gelar ini menjadikan Monica iblis jahat wanita paling terkenal di kota setan batu. Setan jahat yang tak terhitung jumlahnya ingin sujud padanya. Dan iblis jahat perempuan seperti itu telah diambil oleh Austin. Bisa dibayangkan betapa banyak iblis jahat yang membenci dan iri pada Austin. Namun dalam ingatan Flower Demon Austin, meski ia dan Monica menjadi sepasang kekasih, mereka tidak banyak menghabiskan waktu bersama. Ia bahkan merasa Austin hanyalah salah satu mainan Monica. Jika dia menyukainya, tentu saja dia akan sangat menyukainya. Tapi jika dia membencinya, dia mungkin akan dibuang. Namun, Flower Devil Austin sudah bersiap. Padahal, bagi anak hilang cinta seperti dia, menjadi banserab dan menjadikan wanita lain sebagai banserab adalah hal biasa. Mereka hanya keluar untuk bersenang-senang. Kenapa sangat serius? Bagus sekali, kamu benar-benar tidak mati. Kudengar kamu mati di luar. Senang melihat kamu baik-baik saja. Monica menghela nafas lega saat melihat Siaping. Lalu, dia memandang Siaping dari atas ke bawah dengan matanya yang indah. Sepertinya ada kekuatan aneh yang menyelimuti tubuh Siaping, seolah dia merasakan sesuatu. Tetapi berita ini bukannya tidak berdasar. Apakah kamu benar-benar menemukan sesuatu tadi malam? Matanya berkedip, menunjukkan sedikit niat membunuh. Karena semua orang di kota batu setan tahu bahwa Austin adalah suaminya. Sekarang, sebenarnya ada iblis jahat lain yang berani menyentuh Austin. Bukankah itu sebuah tamparan di wajah Monica? Sebagai putri raja iblis malam, dia pasti tidak bisa mentolerir hal seperti itu terjadi. Inilah martabat seorang putri raja. Wanita, jangan ikut campur. Ini masalah antara kita para pria. Jangan ikut campur. Siaping berdiri dengan tangan di belakang punggung dan berkata kepada Monica dengan acuh-ta'acuh. Apa? Mendengar ini, para penjaga dan pelayan di mansion, serta selusin pelayan yang datang bersama Monica, membelalak. Mereka tidak percaya Austin benar-benar berani mengatakan hal seperti itu. Sejujurnya, dalam kesan mereka, Austin ini hanyalah seorang gigolo yang hidup dari seorang wanita. Dia selalu berada di sisi Monica, menceritakan lelucon seperti anjing, terus-menerus berusaha menyenangkan Monica, takut Monica akan marah. Tentu saja, mereka juga paling membenci pria yang paling mirip gigolo. Mereka semua menunggu untuk menonton pertunjukan yang bagus. Mereka menunggu untuk melihat kapan Monica akan membenci gigolo ini dan mengusirnya. Tapi apa maksud orang ini? Dia sebenarnya berani berbicara dengan Lady Monica dengan nada seperti itu. Apakah orang ini benar-benar gila? Atau dia gila? Ini. Monica juga sedikit terkejut, karena ini pertama kalinya dalam hidupnya ada seorang pria yang berani berbicara seperti ini padanya. Bagaimanapun, sebagai Putri Raja Iblis malam, dia terlahir sebagai bangsawan. Sejak muda, tidak ada yang berani memprovokasi dia. Siapa yang berani berbicara dengannya dengan nada seperti itu? Bahkan ayahnya tidak berbicara seperti ini padanya. Tapi Austin ini adalah orang pertama yang berani. Apa ini? Apa kamu tidak mengerti? Jangan repot-repot tentang hal ini. Ini tak ada kaitannya dengan Anda. Ini adalah perang. Wanita, pergilah. Siaping mengerutkan kening dan berbicara kepada Monica dengan nada yang sangat serius. Nada ini hanya memarahi. 2726. Sejujurnya, ada alasan mengapa Siaping menggunakan nada seperti itu. Lagipula, dia datang ke abis sebagai mata-mata kali ini, berharap bisa mengetahui segala macam informasi tentang abis. Jika dia terus menjalin hubungan dengan orang-orang di sekitar Austin, akan sangat merugikan tindakan selanjutnya. Karena itu, dia ingin memanfaatkan kesempatan itu untuk memutuskan hubungannya dengan Monica. Akan lebih baik jika Monica membencinya dan mengusirnya agar dia bisa bertindak sendiri. Tentu saja, jika dia menyinggung Monica, rumah besar ini mungkin tidak bisa dihuni. Tapi dia tidak mau tinggal di tempat seperti itu. Sejujurnya, dia pernah tinggal di semua jenis rumah. Dia bahkan memiliki seluruh dunia. Sebuah rumah belaka bukanlah apa-apa baginya. Mencapai tujuannya adalah hal yang paling penting. Oke, aku mengerti. Aku akan baik-baik saja di masa depan dan tidak akan peduli lagi dengan urusanmu. Namun yang mengejutkan Siaping, Monica tidak marah setelah mendengar kata-kata ini. Sebaliknya, wajah cantiknya memerah, dan dia tampak seperti wanita kecil yang sedang jatuh cinta. Dia menjadi sangat patuh. Ini Siaping berkedip. Dia merasa wanita ini sepertinya sedikit gila. Mungkinkah otak wanita ini mengalami kerusakan? Mungkinkah dia sama sekali tidak mengerti apa yang dia katakan? Biasanya, setelah seorang wanita mendengar kata-kata ini, apakah dia tidak akan menamparnya dengan marah? Tampaknya penyakit wanita ini tidak ringan. Dia perlu meningkatkan dosisnya. Ngomong-ngomong, Austin, aku biasanya menanggung biayaan. Kebulanan rumah besar ini. Aku khawatir mulai bulan ini dan seterusnya. Kamu harus menanggungnya. Monica berkata dengan hati-hati. Apa? Siaping meninggikan suaranya. Mengapa kamu membutuhkan aku untuk menanggungnya? Bukankah kamu punya sepuluh rumah mewah? Anda sangat kaya. Tidak bisakah kamu membeli uang sekecil ini? Anda sebenarnya membutuhkan seorang pria untuk membiayai kebutuhan sehari-hari Anda. Wanita seperti apa kamu? Dia memandang Monica dengan jijik seolah sedang melihat bajingan. Apa? Mendengar ini, para penjaga dan pelayan di sekitarnya tercengang dan tidak bisa berkata-kata. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat pria yang tidak tahu malu. Secara umum, bukankah wajar jika laki-laki menanggung kebutuhan sehari-hari. Tapi yang keluar dari mulut pria ini adalah kebalikannya. Apakah hidup dari seorang wanita itu wajar? Mereka memandang Siaping dengan tidak percaya, seolah ini adalah pertama kalinya mereka bertemu pria ini. Tapi, aku takut ayahku akan segera kembali dari markas istana iblis. Aku takut jika ayahku mengetahui hal ini, dia akan mengatakan bahwa kamu hidup dari seorang wanita. Baiklah jika tersiar kabar, kata Monica malu-malu. Diam. Siaping berteriak, Monica, kamu terlalu meremehkanku. Jadi bagaimana jika aku harus menderita beberapa rumor agar bisa bersamamu? Apakah kamu pikir aku tipe pria yang peduli dengan dunia luar? Memikirkanku. Jika aku peduli tentang itu, aku tidak akan pernah bisa bersamamu sejak awal. Apakah kamu mengerti? Sekelompok pelayan tercengang. Mereka tidak tahu bagaimana menjelaskan apa yang mereka pikirkan di lubuk hati mereka yang paling dalam. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat seorang pria yang hidup dari seorang wanita dengan begitu saleh. Seolah-olah merupakan suatu kehormatan besar bagi pihak lain untuk bersedia hidup dari mereka. Sekarang, mereka tidak tahu siapa Tuan dan siapa pelayannya. Tetapi, Monica tampak ragu-ragu. Selesai. Siaping melambaikan tangannya, Monica, kamu tidak mengajariku cara melakukan sesuatu, kan? Aku tahu apa yang aku lakukan. Jangan bertanya tentang hal itu di masa depan, mengerti. Yah, aku mengerti, Tuan Austin. Apapun yang kamu katakan, aku akan melakukannya dengan patuh. Wajah cantik Monica memerah, dan dia menganggukkan kepalanya berulang kali. Matanya yang indah tampak memancarkan hati yang merah, seolah-olah dia telah benar-benar jatuh cinta, seolah-olah dia telah benar-benar kehilangan akal sehatnya. Melihat Monica seperti ini, siaping. Dia terdiam. Dia merasa wanita ini memang gila, dan tipe yang tidak bisa diselamatkan. Dia jelas telah menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengusir wanita ini, berharap wanita ini akan marah dan pergi sendiri. Namun siapa sangka perkataannya justru berdampak sebaliknya. Sebaliknya, dia akan lebih menyukainya. Apa yang sedang terjadi? Batuk-batuk, benar sekali, aku ingin menjalankan beberapa misi dari Istana Iblis untuk meningkatkan otoritasku di Istana Iblis. Kamu bisa pergi dan mencari beberapa misi yang mudah dan memiliki banyak manfaat. Siaping merasa karena ini masalahnya, dia sebaiknya memanfaatkan nilai wanita ini. Tapi misi di Istana Iblis semuanya sangat berbahaya. Monica sedikit khawatir dengan keselamatannya. Monica, apakah kamu mengajariku cara melakukan sesuatu? Siaping menyipitkan matanya. Mendengar hal itu, Monica terlonjak ketakutan dan langsung berkata, Tidak, tidak, aku akan membantumu menemukannya sekarang juga. Percayalah, aku akan segera menemukan misi yang mudah dan mendapat banyak imbalan. Dia membuat janji. N, bagus, aku sedikit lelah, kamu boleh pergi dulu. Aku perlu istirahat. Siaping melambaikan tangannya, memberi isyarat agar dia pergi. Tuan Austin, apakah Anda membutuhkan saya untuk melayani Anda? Monica berkata dengan penuh kasih sayang. F. Chuck, Iblis wanita ini tidak mungkin berpikir untuk memakanku, kan? Melihat Iblis wanita seperti ini, Siaping segera merasa sedikit ketakutan. Meskipun dia telah berada di rumah bordil selama bertahun-tahun, dia belum pernah mencoba melawan setan. Bagaimanapun, dia adalah manusia. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi jika dia bersama Iblis? Dia terbatuk, tidak perlu, saya telah melalui beberapa hal sebelumnya, dan tubuh saya sedikit lelah. Momong-momong, Lord Austin pasti sedang mengalami bahaya, itulah sebabnya berita seperti itu muncul. Karena itu masalahnya, aku tidak akan mengganggumu hari ini. Tuan Austin, kami akan pergi. Aku akan kembali menemuimu besok. Mendengar ini, Monica hanya bisa mengangguk, merasa kata-kata Siaping masuk akal. So, so, so. Kemudian, dia melambaikan tangannya dan segera meninggalkan mansion bersama bawahannya. Tindakannya sangat cepat dan tegas. Ini. Ketika para pelayan dan penjaga melihat pemandangan ini, mereka tidak tahu kata-kata apa yang harus digunakan untuk menggambarkan rasa hormat di lubuk hati mereka yang terdalam. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat Sir Austin menjinakkan Lady Monica sedemikian rupa. Sekarang, mereka tidak tahu siapa penguasa tempat ini. Baiklah, tutup pintunya. Siapapun yang datang hari ini, jangan biarkan mereka masuk, mengerti. Siaping berkata kepada para penjaga dan pelayan. Dimengerti, Tuan Austin. Para pelayan dan pelayan segera mengangguk. Mereka tidak tahu kenapa, tapi mereka merasa Austin saat ini seribu kali lebih bermartabat dari sebelumnya. Aura dan martabat seperti ini membuat mereka merasa seolah-olah telah bertemu dengan Raja Jurang Maut, dan mereka tidak berani melanggar perintahnya. 2727. Pada saat ini, ada sebuah rumah besar di Istana Iblis Kota Batu Iblis. Itu adalah rumah besar tempat tinggal Mundiman Monica. Tuan, bukankah kamu terlalu baik pada Austin tadi? Dia benar-benar berani berbicara kepadamu dengan nada seperti itu. Sungguh tidak masuk akal. Seorang pelayan dipenuhi dengan kemarahan yang wajar, merasa tidak yakin atas nama tuannya, Monica. Pria itu jelas-jelas hanya seorang gigolo, namun dia berani berbicara kepada majikannya dengan nada seperti itu. Mungkinkah bajingan ini tidak tahu siapa bosnya? Jika tuannya bersedia, dia bisa mengusir gigolo ini kapan saja dan membuat bajingan ini kehilangan seluruh kekuasaan dan kekayaannya. Dia akan memberi tahu bajingan ini seperti apa kehidupan di dasar. Benar, Tuan. Kamu tidak seharusnya bersikap begitu lembut pada Austin itu. Bajingan itu hanya memperlakukan Tuan sebagai pelayannya sendiri. Dia benar-benar tidak menghormati orang yang lebih tua. Austin tidak begitu sombong sebelumnya. Sekarang dia menjadi semakin sombong. Saya merasa guru masih terlalu menyayanginya. Itu membuatnya sedikit melanggar hukum. Benar, jika kita tidak mengendalikannya, siapa yang tahu apa yang akan terjadi? Banyak pelayan berdiskusi dengan penuh semangat, dan mereka menyatakan bahwa Monica benar-benar terlalu memanjakan Austin. Itulah sebabnya Austin begitu tidak terkendali dan tidak takut. Kata-kata dan ekspresi tadi membuat mereka sangat marah. Memang benar Austin tadi agak galak. Namun, aku tidak tahu kenapa. Tapi menurutku dia sangat gagah. Semakin galak dia, semakin aku menyukainya. Nada itu, sikap itu, sungguh menawan. Aku belum pernah melihat pria yang begitu menawan. Monica menangkup wajahnya dengan tangannya. Wajah cantiknya memerah, dan dia terlihat tergila-gila. Mendengar ini, mulut para pelayan bergerak-gerak. Mereka tidak tahu harus berkata apa. Mereka hanya bisa mengatakan bahwa Tuan mereka telah sepenuhnya diracuni oleh Flower Devil Austin. Kalau tidak, bagaimana dia bisa kehilangan rasionalitasnya seperti ini? Benar. Lord Austin sepertinya ingin menyelesaikan misi Istana Iblis. Dia membutuhkan imbalan yang mudah dan tinggi. Anda harus bekerja keras untuk menemukannya. Jika tidak, Lord Austin akan marah. Monica segera teringat misi yang diberikan siaping padanya tadi. Dia segera berteriak. Dia terbakar rasa cemas. Dia bahkan lebih memikirkan urusannya sendiri. Tidak ada harapan. Sekelompok pelayan tidak bisa berkata-kata. Mereka awalnya ingin membujuknya, tetapi sekarang mereka tidak bisa berkata apa-apa. Jika mereka terus membujuknya, mereka takut akan membuat Monica marah. Pada saat itu, mereka mungkin akan tamat. Juga, kekuatan Lord Austin saat ini tidak cukup. Jika dia ingin terus meningkatkan kekuatannya, aku khawatir dia akan membutuhkan harta dalam jumlah besar. Pergi ke perbendaharaanku dan keluarkan sembilan jenis abisal eliksir dan kirim mereka kepada Lord Austin. Biarkan dia meningkatkan kekuatannya sehingga dia dapat bertahan dalam misinya. Monica memerintahkan pelayan di sampingnya. Iya, Nona Monica. Sekelompok pelayan tidak bisa berkata-kata. Mereka merasa Tuhan mereka, Monica, sudah tamat sepenuhnya. Dia bahkan telah memberikan harta di perbendaharaannya. Harus diketahui bahwa harta karun tersebut adalah harta karun yang telah dikumpulkan Monica selama bertahun-tahun. Beberapa bahkan merupakan harta karun tertinggi yang diberikan Raja Iblis malam kepada putrinya. Mereka tak ternilai harganya di jurang maut, dan bahkan Raja Iblis jurang neraka pun mendambakannya. Tapi sekarang, itu diberikan kepada seorang anak laki-laki cantik. Apakah ada keadilan dalam hal ini? Mereka tidak tahu bagaimana menjelaskan perilaku seperti ini, tapi ini adalah perintah Tuhan mereka Monica, dan mereka tidak bisa tidak menaatinya. Para pelayan ini hanya bisa diam-diam mengutuk Austin itu, menginginkan bocah lelaki cantik yang penuh kebencian ini segera menghilang dan tidak terus menyakiti Tuhan mereka, Monica. Di tempat lain, di kedalaman Istana Iblis Kota Batu Iblis, selusin Iblis-Iblis berkumpul di sebuah ruang rahasia. Beberapa dari mereka pernah muncul di gang kecil itu sebelumnya. Apa yang sedang terjadi? Bukankah kalian mengatakan bahwa kalian telah membunuh Flower Demon Austin itu secara pribadi? Dan sekarang Bestart ini telah kembali ke Istana Iblis dalam keadaan hidup dan sehat. Bahkan Monica menyayanginya. Apa yang sedang kalian lakukan? Tidak bisakah kalian melakukan hal sekecil itu? Setan muda yang tampak seperti Tuhan muda kaya berteriak dengan ekspresi jahat. Dia sangat marah dan mengertakkan gigi. Dia tidak sabar untuk memakan Iblis-Iblis di sampingnya hidup-hidup. Dia adalah putra wakil kepala Balai Kota Setan Batu, yang dikenal sebagai Capman Setan Singa bersenjata 6. Kekuatannya telah mencapai puncak kondisi kuno abadi, dan tubuhnya memancarkan aura Iblis yang menakutkan. Tidak ada yang bisa membayangkan kemarahan yang dia rasakan saat ini. Awalnya, dia menyebarkan berita di pagi hari bahwa Flower Demon Austin telah mati, dan banyak Iblis yang mempercayainya. Tapi sekarang, Flower Demon Austin telah hidup kembali, penuh energi. Sesuatu seperti ini seperti tamparan di wajahnya, mengubahnya menjadi bahan tertawaan istana Iblis. Mereka mengejeknya karena tidak mampu melakukan hal sekecil itu dengan baik. Maafkan aku, Lord Chapman. Tadi malam, kami memastikannya berkali-kali. Memang benar, kami mengira Austin sudah mati, dan jiwanya telah menghilang. Namun karena suatu alasan, dia kembali hidup hari ini. Sungguh sulit dipercaya. Setan itu juga merasa ini terlalu konyol. Tadi malam, mereka berulang kali memastikan bahwa bahkan Raja Jurang Neraka pun tidak akan mampu menyelamatkan Austin. Namun yang terjadi pagi ini seperti tamparan di wajah mereka, dan mereka terlalu malu untuk menunjukkan wajahnya. Sejujurnya, ketika mereka melihat Austin kembali, mereka seolah-olah melihat hantu. Selama beberapa menit, pikiran mereka kosong, dan mereka tidak dapat memikirkan apapun. Mati, jika dia benar-benar mati, ada apa dengan Austin pagi ini? Apakah menurut kalian anak itu penipu? Capman Setan Singa Bersenjata 6 mendengus dingin. Sejujurnya, itulah yang kami pikirkan. Beberapa setan menguatkan diri dan berkata, Omong kosong, kamu masih berani berdalih. Capman Iblis Singa Bersenjata 6 berteriak dengan marah, sebagai anggota Istana Iblis, aura jiwa setiap anggota terhubung ke token Istana Iblis. Jika pihak lain adalah penipu, tidak mungkin dia bisa memasuki Istana Iblis, dan dia akan terdeteksi secara instan. Terlebih lagi, Nona Monica adalah Iblis Bulan yang terkenal, dan kekuatannya telah mencapai puncak alam kuno. Matanya bisa melihat semua ilusi. Jika pemuda itu penipu, apakah menurut Anda Nona Monica tidak akan bisa memahaminya? Ia mengumpat dengan keras, sedemikian rupa hingga ludahnya berterbangan kemana-mana. Faktanya, dia sudah menduga bahwa pihak lain mungkin adalah penipu pada awalnya. Tapi setelah memikirkannya dengan hati-hati, formasi terbatas Istana Iblis sangat ketat, dan itu bukanlah sesuatu yang bisa dibayangkan oleh Iblis biasa. Bahkan Raja Abis tidak bisa lepas dari deteksi formasi terbatas Istana Iblis, apalagi Iblis lainnya. Jika Flower Demon Austin benar-benar penipu, dia akan segera terdeteksi saat dia masuk. Dia bahkan mungkin terbunuh di tempat dan mati tanpa mayat utuh. 2728 Karena alasan inilah pula Capman Iblis Singa Berlengan 6 berpikir bahwa Iblis Bunga Austin tidak mati sama sekali, dan kali ini mereka telah melakukan kesalahan, sehingga misinya gagal total. Itu sebabnya dia sangat marah. Dia sangat marah. Tetapi jika Flower Devil Austin itu benar-benar belum mati, lalu bagaimana dia bisa bertahan tadi malam? Kami memang memeriksanya beberapa kali, tetapi kami tidak menemukan alasan apapun yang membuatnya bertahan. Banyak setan jahat yang kebingungan. Mereka tidak dapat memahaminya tidak peduli seberapa keras mereka berpikir. Mereka telah memastikan dengan jelas bahwa Flower Devil Austin sudah mati, tetapi dia masih hidup kembali di pagi hari. Ini seperti melihat hantu, dan mereka tidak dapat memahaminya tidak peduli seberapa keras mereka berpikir. Hanya ada dua alasan untuk ini. Capman Setan Singa Bertangan 6 menyipitkan matanya dan memperlihatkan kilatan yang menakutkan. Pertama, setan Bunga Austin ini memiliki kemampuan garis keturunan yang memungkinkan dia untuk bangkit dari kematian. Di permukaan, dia dibunuh oleh kalian, tapi kenyataannya, dia tidak mati sama sekali. Sebaliknya, serangan ini memicu kemampuan garis keturunannya yang kuat, yang memungkinkan dia hidup kembali. Bangkit dari kematian, kamu pasti bercanda. Apakah ada kemampuan seperti itu di dalam jurang? Mendengar ini, semua iblis jahat benar-benar tercengang. Mereka tidak bisa mempercayainya. Faktanya, ada seorang raja di jurang yang memiliki kemampuan seperti itu. Dia dikenal sebagai raja iblis yang tidak bisa dibunuh. Tidak peduli berapa kali dia mati, dia bisa bangkit dari kematian. Abunya, bahkan di era primordial, perang tragis seperti itu tidak dapat membunuhnya. Capman iblis singa bertangan enam mencibir, meskipun aku tidak mau mengakuinya, iblis bunga ini mungkin sangat istimewa. Dia mungkin memiliki kemampuan garis keturunan yang sama dengan raja jurang maut. Sebagai putra wakil kepala istana, dia secara alami mengetahui banyak informasi yang tidak diketahui oleh iblis jahat pada umumnya. Mustahil, jika memang ada kemampuan ilahi untuk bangkit dari kematian, lalu siapa lagi yang bisa membunuhnya? Setan-setan jahat menelan ludah mereka dan tercengang. Sebenarnya kemampuan ini juga punya kelemahan, tapi tersembunyi. Level kita masih terlalu rendah, jadi mustahil kita mengetahui rahasia seperti itu. Capman setan singa bertangan enam berkata dengan suara yang dalam, Tentu saja, saya hanya menebak-nebak. Ini tidak berarti bahwa setan bunga benar-benar memiliki kemampuan garis keturunan yang sama dengan raja jurang maut. Lalu apa kemungkinan kedua? Iblis jahat kuno tidak bisa tidak bertanya. Itu hanya ilusi. Singa setan bertangan enam capman menyipitkan matanya, Jelas, bunga iblis austin itu mungkin mahir dalam teknik ilusi yang sangat kuat. Pada saat genting, dia membuatmu jatuh ke dalam ilusi secara diam-diam, membuatmu berpikir bahwa kamu membunuh austin. Itu kenapa kamu kembali begitu cepat, dan anak ini bisa melarikan diri dengan mudah. Ilusi. Mendengar ini, banyak iblis jahat yang tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik. Memang kemungkinannya sangat tinggi. Jika mereka terkena flower devil austin tadi malam dan salah mengira bahwa mereka telah membunuh austin, maka austin yang asli tidak mati sama sekali dan hanya menonton pertunjukan dari samping. Faktanya, di abis, meskipun hanya ada sedikit iblis yang mahir dalam ilusi, mereka bukannya tidak ada. Bunga setan austin ini mungkin salah satunya. Mereka semua merasa kemungkinannya sangat tinggi. Kemampuan garis keturunan kebangkitan itu terlalu konyol. Itu hanyalah sebuah kemampuan yang tidak sesuai dengan akal sehat. Sungguh menakjubkan kemunculan iblis jurang seperti itu, dan tidak mungkin iblis jurang kedua muncul. Ini adalah kemampuan yang bahkan membuat surga iri. Dengan kata lain, kita mungkin jatuh ke dalam ilusi tadi malam, dan kita semua dipermainkan oleh flower devil austin itu seperti orang bodoh. Kelompok iblis jahat memiliki ekspresi suram. Ketika mereka memikirkan kemungkinan seperti itu, wajah mereka menjadi sedikit hijau. Ini hanyalah sebuah penghinaan besar. Mereka jelas-jelas akan membunuh flower devil austin ini, tapi mereka dipermainkan seperti monyet oleh flower devil austin. Mereka mengira mereka adalah pemburu, tetapi mereka tidak menyangka akan menjadi mangsa. Bagaimana mereka bisa menerima penghinaan seperti itu? Mereka hampir menjadi gila. Lord Chapman, anak itu hanyalah iblis jahat yang abadi. Apakah dia benar-benar mahir dalam teknik ilusi yang begitu kuat? Untuk membuat kita, para iblis tingkat tinggi, jatuh ke dalam ilusi dan tidak mampu melepaskan diri. Setan jahat bertanya. Meski anak itu lemah, ada benda mistis atau harta karun serupa di abis yang bisa membuat iblis jahat jatuh ke dalam ilusi secara diam-diam dan tidak bisa melepaskan diri. Chapman setan singa bertangan enam berkata dengan suara yang dalam, jika anak itu memiliki benda mistis yang begitu dalam, bukan tidak mungkin dia akan membuatmu jatuh ke dalam ilusi secara diam-diam. Dia menjelaskan pemahamannya. Jadi begitu. Banyak iblis jahat yang mau tidak mau mengangguk. Mereka juga merasa kemungkinannya terlalu tinggi. Bahkan jika flower devil austin lemah, benda mistis jurang maut itu bisa melampaui batas kekuatannya. Jika mereka tidak berhati-hati, bahkan raja abis pun akan jatuh ke dalam perangkap, apalagi mereka. Austin terkutuk. Dia benar-benar berani mempermainkan kita seperti ini. Dia mendekati kematian. Aku pasti akan menguliti bajingan ini hidup-hidup dan merobek urat-uratnya sebelum mencabik-cabik mayatnya untuk melampiaskan kemarahan di hatiku. Iblis jahat mengertakkan gigi karena marah. Dia belum pernah dipermainkan seperti ini oleh iblis jahat abadi yang lemah dalam hidupnya. Ini hanyalah penghinaan terbesar dalam hidupnya. Jika masalah ini menyebar, dia akan menjadi bahan tertawaan banyak iblis jahat tingkat tinggi. Tetapi setelah anak ini mengalami pembunuhan seperti itu, tidak akan mudah untuk memancingnya di lain waktu. Saya khawatir ini akan menjadi lebih sulit dari sebelumnya. Iya, jika dia terus tinggal di istana iblis jahat, kita tidak akan bisa melakukan apapun padanya. Jika dia tidak pernah pergi, akan semakin sulit bagi kita untuk membalas dendam. Banyak iblis jahat mengepalkan tangan mereka, wajah mereka sangat jelek. Jangan khawatir, aku sudah menerima beritanya. Aku tidak tahu apa yang terjadi pada anak itu, tapi dia sebenarnya ingin berpartisipasi dalam misi yang dikeluarkan oleh istana iblis Viendis dalam upaya untuk menaikkan pangkatnya di iblis Viendis. Istana Capman Iblis Singa Bersenjata 6 menyipitkan matanya. Dengan cara ini, dia harus meninggalkan istana iblis jahat untuk menyelesaikan misinya. Pada saat itu, kami akan mengikutinya secara diam-diam, atau langsung berpartisipasi dalam misi yang sama dengannya. Kalau begitu, anak itu pasti mati. Saya pribadi juga akan mengambil bagian dalam operasi ini. Kita harus membunuh anak itu. Apa? Banyak iblis jahat yang terkejut. Mereka sama sekali tidak mengharapkan Capman Setan Singa Bersenjata 6 untuk secara pribadi mengambil bagian dalam operasi ini. Bisa dibayangkan betapa besarnya kebencian yang ditimbulkan oleh bunga iblis Austin ini. Jika saatnya tiba, besiaplah. Kali ini tidak boleh ada kesalahan. Jangan membuat kesalahan apapun. Jika tidak, jangan salahkan saya karena tidak kenal ampun. Capman Setan Singa Bersenjata 6 dipenuhi dengan niat membunuh. Iya. Banyak iblis jahat menganggup dengan sungguh-sungguh. 2729 Siang hari kedua Monica tiba seperti yang dijanjikan. Dia memandang Siaping dengan ekspresi tergila-gila. Dia tersipu dan berkata, Tuan Austin, tadi malam saya memerintahkan bawahan saya untuk menemukan lebih dari 80 misi dengan berbagai ukuran. Yang mana yang ingin Anda ambil? Oh, misi apa? Siaping mengangkat alisnya. Dia melihat kartu emas gelap di tangan Monica. Isi misi tergambar di sana. Ini adalah kartu misi unik dari Monster Demon Palace. Namun, kartu misi ini hanya dapat diperoleh dengan menerima misi tersebut. Namun, misi seperti apa Monica? Dia menggunakan pengaruhnya untuk secara langsung mencegat semua misi ini dan kemudian membiarkan Siaping perlahan memilihnya. Setelah Siaping selesai memilih, misi ini akan diserahkan kepada iblis lainnya. Inilah kekuatan jahat dunia. Jika iblis jahat lainnya di istana iblis jahat mengetahui hal ini, mereka mungkin akan iri dan cemburu. Kebencian mereka terhadap Siaping mungkin akan meningkat ke tingkat yang lebih tinggi. Menarik. Siaping memindai mereka dengan akal sehatnya dan segera mengetahui isi dari misi ini. Sejujurnya, sebagian besar misi di istana iblis-iblis adalah memburu iblis jahat. Ini karena Monster Demon Palace sebenarnya adalah organisasi penegah hukum yang tersebar di seluruh abis. Mereka bertanggung jawab untuk mengawasi berbagai kerajaan dan menjaga hukum serta ketertiban berbagai kerajaan. Namun, sebagai iblis dari jurang maut, mereka semua ganas dan kejam. Mereka terlahir brutal dan dipenuhi keinginan membunuh setiap saat. Ini berawal dari naluri setan. Itu hanyalah sebuah fantasi untuk menggunakan sepotong hukum untuk menahan iblis neraka ini. Bahkan di bawah penindasan istana Monster Iblis dan Raja-Raja Abis, sebagian besar iblis-abis sudah mematuhi hukum dan tidak akan membunuh orang yang tidak bersalah. Namun, masih ada sejumlah kecil iblis yang tidak dapat mengendalikan dorongan hati mereka dan menyebabkan pembantaian yang mengerikan di mana-mana, mengakibatkan kematian dan cedera yang tak terhitung jumlahnya. Perilaku seperti ini melanggar hukum Abis dan akan langsung dihukum. Tentu saja, iblis biasa dapat diatasi oleh penjaga dari berbagai kerajaan. Namun, ada juga beberapa iblis menakutkan yang harus dihadapi oleh para elit istana Monster Iblis. Jelas sekali, misi ini dikeluarkan oleh berbagai kerajaan karena mereka tidak dapat menanganinya dan diserahkan ke istana Monster Iblis. Namun selain misi tersebut, masih banyak juga misi khusus. Misalnya saja menjelajahi alam mistis Abis. Faktanya, bahkan iblis dari Abis tidak memiliki pemahaman 100% tentang Abis yang luas. Masih banyak alam mistik yang kuat dan berbahaya. Bahkan Raja Jurang tidak akan berani memasuki dunia rahasia seperti ini begitu saja. Oleh karena itu, iblis tingkat tinggi tersebut akan mengeluarkan tugas eksplorasi ini, dengan harapan iblis lain akan membantu mereka menjelajah. Tentu saja, karena misi semacam ini sangat berbahaya dan memiliki peluang bertahan hidup yang kecil, imbalannya juga cukup mengejutkan. Banyak iblis jahat yang bersedia mengambil risiko. Selain menjelajahi dunia rahasia, ada juga beberapa tugas yang mengejutkan siaping, yaitu menjadi mata-mata. Misi semacam ini sepertinya membutuhkan beberapa iblis yang setia dan setia untuk menjalani pelatihan di istana iblis. Kemudian, mereka diam-diam menyelinap ke alam semesta modern dan menjadi mata-mata abis. Mata-mata seperti itu juga akan disembunyikan untuk waktu yang lama dan hanya akan terungkap pada saat-saat kritis. Menarik. Mata siaping berbinar. Dia tidak menyangka monster Demon Palace akan mengeluarkan misi seperti itu dengan begitu berani. Seolah-olah mereka mengatakan bahwa mereka telah menanam banyak mata-mata di alam semesta modern. Namun, jika dia memikirkannya dengan hati-hati, perilaku istana iblis-iblis sebenarnya sangat normal. Bagaimanapun, tempat ini adalah bagian terdalam dari jurang maut. Tidak mungkin semua makhluk hidup di alam semesta bisa masuk. Jika tidak, mereka akan dengan cepat terkorosi oleh kekuatan abis dan menjadi makhluk jurang. Oleh karena itu, tentu saja mereka tidak perlu takut dan tidak takut informasinya bocor. Bisa dibayangkan bahwa iblis neraka mungkin telah menyusup ke alam semesta modern selama bertahun-tahun. Tidak diketahui berapa era yang telah dilaluinya dan berapa banyak mata-mata yang ditanam. Mereka telah menyiapkan rencana untuk perang berikutnya. Sekali terjadi perang, pasti akan menimbulkan kerusakan besar pada semua ras di alam semesta. Memikirkan hal ini, Siaping merasa bahwa iblis neraka bahkan lebih menakutkan. Perlombaan ini telah dipersiapkan sejak lama. Begitu perang pecah, skala dan kekuatan destruktifnya mungkin tidak akan sebanding dengan era abadi. Tuan Austin, misi mana yang ingin Anda ambil? Monica memandang Siaping dan bertanya. Misi ini. Setelah mendengar ini, Siaping dengan santai menunjuk ke salah satu kartu misi. Bunuh Setan Pasir Mata indah Monica berbinar saat melihat kartu misi ini. Tuan Austin, misi ini tidak sederhana. Setan Pasir adalah iblis jahat yang terkenal. Telah dalam pelarian selama lebih dari seratus tahun. Dalam seratus tahun ini, ia telah melakukan banyak perbuatan jahat. Ia telah menghancurkan lebih dari selusin kota dan membantai semua iblis jahat di kota kecil setiap saat. Ini sangat kejam. Ini adalah penjahat kelas A besar dan dapat dieksekusi di tempat tanpa diadili. Setan Pasir ini kecanduan darah dan dibantai untuk mencari nafkah. Kekuatan tempurnya sangat kuat, dan keberadaannya juga sangat rahasia. Istana iblis-iblis pernah mengirimkan tim elit untuk mengejar iblis ini, tetapi mereka berhasil melarikan diri dan bahkan membunuh beberapa dari mereka. Menurut informasi, kekuatan iblis ini mungkin telah mencapai alam kuno. Dia tahu bahwa kekuatan Sandiman tidak sederhana dan kekuatan tempurnya luar biasa. Dan Austin hanyalah iblis abadi. Jika dia mengambil misi ini, tidak penting jika dia gagal. Dia takut dia akan dibunuh oleh setan Pasir. Itu terlalu tidak adil. Apa, apakah kamu khawatir aku bukan tandingan Sandiman ini? Siaping meliriknya. Sejujurnya, dia ingin menjalankan misi yang lebih sulit. Namun, identitasnya saat ini hanyalah iblis abadi. Pangkatnya di istana monster iblis sangat rendah dan dia tidak dapat menjalankan misi yang lebih sulit. Misi membunuh iblis Pasir adalah misi dengan hadiah terbaik. Begitu dia menyelesaikannya, otoritas dan statusnya di istana iblis-iblis akan naik ke tingkat yang lebih tinggi. Tentu saja, dia tidak takut memperlihatkan kekuatan aslinya. Karena dengan kekuatan dewa iblis sejati, bahkan jika dia memperlihatkan kekuatannya yang jauh melebihi alam kematian, iblis jahat lainnya hanya akan berpikir bahwa dia telah menyembunyikan kekuatannya sebelumnya. Dia tidak akan dicurigai digantikan oleh iblis jahat lainnya. Ini adalah kekuatan mengerikan dari dewa iblis sejati. Itu bisa mengubah apapun yang tidak masuk akal menjadi sesuatu yang masuk akal. Bentuk kehidupan lain tidak akan terasa aneh sedikitpun. Itu sebabnya dia sangat tidak takut. Dia ingin menjadi anggota teratas istana monster iblis sesegera mungkin dan mendapatkan otoritas tinggi di istana monster iblis sehingga dia dapat memperoleh informasi penting. Mendengar hal itu, Monica langsung menggelengkan kepalanya. Tidak, 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 tentu saja aku tidak khawatir kamu bukan tandingan iblis pasir. Aku hanya khawatir mungkin ada beberapa kecelakaan. Dia memandang Siaping dengan cemas. 2.730 Bagus kalau kamu tidak khawatir. Itu hanya setan pasir belaka. Aku bisa membunuhnya dengan lambayan tanganku. Itu tidak layak untuk disebutkan. Itu saja. Para wanita, jangan membuat pernyataan yang tidak bertanggung jawab ketika aku melakukan sesuatu. Hanya saja tontonlah dengan patuh, mengerti. Siaping berkata dengan dominan dengan tangan di belakang punggungnya. Ya, ya, aku mengerti. Meskin adanya mendominasi, Monica terlihat menikmatinya. Wajahnya memerah saat dia menganggupkan kepalanya dengan penuh semangat. Dia memandang Siaping dengan tatapan yang lebih tergila-gila. Wajahnya memerah saat dia berteriak di dalam hatinya. Ah, Tuan Austin terlalu mendominasi. Terlalu menawan. Tidak heran dialah pria yang membuatku jatuh cinta. Dia terlalu menawan. Ini. Melihat ini, para pelayan di sekitarnya terdiam. Mereka tidak tahu harus berkata apa. Bagaimanapun, mereka tidak memiliki emosi yang sama seperti Monica. Mereka semua merasa bahwa bunga setan Austin ini sudah benar-benar gila. Dia jelas hanya berada di alam sempiternal, namun dia berani menerima misi ini untuk memburu iblis pasir alam kuno. Apakah gigolo ini lelah hidup terlalu lama? Apakah dia mendekati kematian? Tapi ini juga bagus. Jika Sandiman membunuh Austin, Lady Monica akan dapat kembali ke keadaan semula. Dia tidak akan dipermainkan oleh si bestart Austin ini. Benar, Tuan Austin. Meskipun saya tidak dapat mengganggu misi Anda, saya masih memiliki banyak harta karun. Saya dapat memberikannya kepada Anda. Saya yakin itu akan sangat membantu Anda dalam membunuh setan pasir. Tiba-tiba, Monica sepertinya memikirkan sesuatu. Dia melambaikan tangannya dan mengambil sembilan harta karun. Setiap harta karun abis memancarkan aura yang luar biasa. Ya Tuhan, itu fin mimpi buruk. Sekelompok pelayan tidak bisa membantu tetapi melebarkan mata mereka karena tidak percaya. Itu karena setiap harta karun abis tak ternilai harganya. Mereka adalah tipe orang yang tidak bisa dibeli dengan uang. Harta karun abis Nightmare Finn. Ini adalah tanaman yang sangat menakutkan yang datang dari kedalaman jurang maut. Itu bisa membunuh setan seperti lalat. Ia bisa menumbuhkan miliaran akar yang tidak bisa dihancurkan dan memiliki kekuatan keabadian. Begitu seseorang terjerat oleh Nightmare Finn, secara otomatis akan melepaskan Nightmare Demoniki. Mangsa yang tertangkap akan langsung terjerumus ke dalam mimpi buruk dan tertidur lelap. Setelah itu, Nightmare Finn akan melahap mangsa yang tertidur dan mengubahnya menjadi makanan untuk pertumbuhannya. Tidak diketahui berapa banyak iblis yang mati di tangan Nightmare Finn di jurang maut. Namun, Nightmare Finn juga merupakan hewan peliharaan terbaik. Setelah jiwa dari Nightmare Finn dimurnikan, Nightmare Finn akan menjadi penjaganya yang paling setia. Ia kemudian dapat mengendalikan Nightmare Finn untuk membunuh banyak iblis. Jika diserang, Nightmare Finn bahkan akan melindungi inangnya. Dapat dikatakan bahwa ini adalah harta karun terbaik. Setan yang tak terhitung jumlahnya ingin mendapatkan Nightmare Finn karena itu adalah harta karun untuk menyerang dan bertahan. Raja iblis malam telah mengambilnya dari alam rahasia jurang maut untuk putrinya, memberikannya kepada putrinya, Monica, untuk melindungi dirinya sendiri. Namun kini, Lady Monica sebenarnya ingin menghadiahkan Nightmare Finn kepada Gigolo tersebut. Jika ini hanya sebuah lelucon, maka itu akan menjadi lelucon yang sangat besar. Jika iblis jahat lainnya mengetahui hal ini, mereka mungkin akan sangat iri hingga usus mereka berubah menjadi hijau. Sejujurnya, mereka juga tahu bahwa Austin sangat disayangi, tetapi mereka tidak menyangka dia akan disayangi sejauh ini oleh Lady Monica. Dia bahkan rela mengambil harta karun tersebut. Ini adalah buah iblis duri es. Salah satu pelayan berteriak lagi. Dia melihat harta karun kedua. Itu adalah buah seputih salju seperti kristal. Ada duri iblis yang lebat tumbuh di permukaannya. Sejujurnya, meskipun harta karun ini tidak setenar pohon anggur mimpi buruk, harta karun ini juga merupakan harta karun penyelamat jiwa terbaik. Buah ini dipadatkan oleh Raja Iblis duri es yang terkenal. Jika buah iblis berduri es ini dibuang, maka seluruh kekuatan buah iblis berduri es akan langsung meledak. Kekuatan buah iblis duri es ini juga sangat mengerikan. Setelah meledak, miliaran duri iblis akan meledak. Duri-duri ini memiliki kekuatan yang tidak bisa dihancurkan. Bahkan hukum ruang dan waktu tidak dapat bertahan melawannya. Mereka juga dapat menghancurkan penghalang ruang angkasa dan dengan mudah menembus tubuh banyak iblis kuno. Jika duri ini mengenai musuh, mereka dapat langsung membekukan musuh menjadi patung es. Aura dingin yang menakutkan akan langsung menghancurkan jiwa musuh. Dapat dikatakan bahwa ini adalah harta sekali pakai yang sangat mematikan. Jika dia menemui bahaya, dia bisa melempar buah iblis duri es ini dan langsung membunuh musuh. Sejujurnya, Sandiman sangat menakutkan. Namun, jika dia terkena buah iblis duri es ini, dia mungkin akan mendapat masalah. Dia akan langsung membeku dan mati tanpa mayat utuh. Harta karun iblis abis, sepatu bot bayangan. Pelayan lain menghirup udara dingin dan sangat terkejut. Ketika mereka melihat sepasang sepatu bot berharga ini, mereka juga kaget dan hampir menjadi gila. Ini adalah harta berharga lainnya yang diberikan oleh Lord Night Devil King kepada Lord Monika. Konon sepasang sepatu bot ini terbuat dari 108 jenis bahan jurang yang berharga. Itu diukir dengan segala macam pola hukum yang digambar secara pribadi oleh Raja Iblis Malam. Isinya hukum kegelapan, bayangan, dan sebagainya. Jika seseorang memakai sepatu bot ini, mereka akan segera mendapatkan kekuatan bayangan. Begitu mereka menggunakan kekuatan bayangan, mereka akan mampu menyatu secara diam-diam ke kedalaman kehampaan dan berubah menjadi bayangan. Mereka tidak berbentuk dan dapat dengan mudah melarikan diri. Sebagian besar kekuatan tidak akan mampu menyerang tubuh. Tanpa ragu, jika seseorang memakai sepatu bot ini, kemampuan menyelamatkan nyawanya akan meningkat 10 kali lipat. Selama mereka mau, mereka akan bisa melarikan diri tidak peduli seberapa besar bahayanya. Awalnya, Raja Iblis Malam menghadiahkannya kepada Lady Monika demi keselamatan putrinya. Sekarang, dia benar-benar menghadiahkannya kepada gigolo ini, Austin. Ini sungguh gila. Sejujurnya, belum lagi Iblis laki-laki lainnya, bahkan para pelayannya pun sangat cemburu. Mengapa gigolo ini begitu disayangi oleh Lady Monika sampai-sampai di Arela menghadiahkannya harta karun sebesar itu? Selain tiga harta karun ini, enam harta karun lainnya juga luar biasa. Jika mereka dikalahkan, mereka pasti akan menyebabkan banyak Iblis di aula monster dan Iblis berebut mereka. Ini. Melihat harta karun ini, bahkan Xiaoping, yang memiliki mata yang sangat tajam, dapat mengatakan bahwa harta karun jurang yang diambil Monika sangatlah tidak biasa. Mereka adalah tipe orang yang bahkan orang bijak kuno pun akan ngiler. Bisa dibayangkan betapa kayanya Monika. Di saat yang sama, dia juga tidak bisa berkata-kata. Apakah ini keuntungan menjadi gigolo? Selama dia memelupah seorang wanita kaya, dia mungkin tidak perlu khawatir selama sisa hidupnya. Dia bahkan tidak perlu bekerja keras karena semuanya sudah siap. Tidak mengherankan jika Iblis lain melihat situasi ini, mereka tidak sabar untuk membunuh gigolo ini, Austin. Setan manapun yang melihat pemandangan ini mungkin akan merasa sangat tidak seimbang. Iri hati, iri hati, dan kebencian tidak cukup untuk menggambarkan perasaan setan-setan itu. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.